Di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Jamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tegas, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut para calon menterinya kelak tidak mencari uang dari angkara negara. Di depan para legislator PKB beberapa waktu lalu, Prabowo bilang, banyak kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara sehingga tidak sampai ke rakyat. Sementara wakil Presiden terpilih Gibran Raka Mumin Raka menegaskan, pernyataan Prabowo merupakan komitmen dari awal Prabowo Gibran. Namun, tidak hanya menteri ataupun partai politik, pernyataan ini berlaku untuk semuanya. Gibran menegaskan bahwa niat mereka adalah membangun negeri, sehingga pihaknya akan terus mengingatkan untuk semuanya bahwa jangan mencari uang dari APBN. Komitmen dari awal, komitmen dari awal, seluruh menteri, semua. Kita fokusnya untuk membangun. Merespon soal parpol maupun calon menteri jangan mencuri dari uang negara, politisi PD Perjuangan Cikoh Hakim berharap Prabowo tidak memilih menteri yang nantinya memiliki kepentingan lain setelah menjadi anggota kabinet. Ini bukan berarti kita menjudge atau menghacuni siapapun itu, tetapi ketika saya sampaikan, jangan sampai ada posisi kementerian yang diduduki oleh seorang menteri, yang kemudian menteri itu memiliki badan sisaha atau memiliki usaha di idang yang akan bisa terdampas setelah kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Tentu, pemilihan calon menteri hendaknya selektif agar tindak korupsi tak terulang lagi. Kami rangkum sejumlah menteri yang terjerat korupsi di dua periode pemerintahan Jokowi. Kasus korupsi yang menarik perhatian adalah perkara suap bantuan sosial Bansos COVID-19 di Jabodetabek yang dilakukan Juliari Batubara. Selanjutnya, ada Matan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terbukti menerima suap penerbitan izin budidaya dan ekspor benih lobster. Yang ketiga, eks-menteri pemuda dan olahraga Imam Lahrawi yang juga terjerat korupsi suap hibah dan akoni. Ada juga politikus Partai Golkar Idrus Parham yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Jokowi terjerat kasus suap proyek PLTU Riau. Selanjutnya, mantan Menkom Info, Joni Gerat Plate yang terbukti menerima belasan miliar dari proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung tahap 1-5. Dan terakhir, KPK menetapkan Sharul Nasi Nimpo sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Publik pun menaruh harapan besar di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang agar tidak korupsi tidak kembali terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan partai politik dan calon menterinya mendatang tidak mencari uang dari anggaran negara alias APBN. Sejumlah pihak menilai ini merupakan cara Prabowo untuk memerangi korupsi. Lalu efektifkah imbauan atau wati-wanti Prabowo ini? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada jurubicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, peneliti Pukat Universitas Gajah Mada Zainur Rahman dan analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Khoyrul Umam. Selamat pagi Bapak, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Daniel dulu ini, pernyataan Pak Prabowo ini tegas sepertinya langsung menohok ke calon-calon menteri yang diamanatkan partainya untuk duduk di kabinet nanti. Ketegasan ini apakah memang keseriusan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi langsung ke arah sana atau ada alasan lain, Bung Daniel? Mas Randi yang harus ditelusuri adalah harus dipahami Pak Prabowo sejak awal ketika masuk di dunia politik itu selalu bicara tentang dulu yang sering diledek-ledek oleh banyak pihak tentang kebocoran. Bocor-bocor begitu kan, kemudian itu sering juga diledek oleh banyak orang sebagai ledekan ke Pak Prabowo. Tapi sebenarnya ketika Pak Prabowo bicara tentang kebocoran HPBN, kebocoran potensi ekonomi Indonesia, kebocoran sumber daya alam kita, Pak Prabowo sedang menunjukkan komitmennya untuk menuju Indonesia yang lebih bersih. Kenapa? Salah satu keprihatinan Pak Prabowo dan itu dituangkan Pak Prabowo secara detail di buku-buku yang ditulis oleh beliau. Misalnya di buku Paradox Indonesia dan sebagainya. Beliau bicara tentang kebocoran sumber daya alam, kebocoran APBN yang kemudian merampas hak-hak pembangunan, hak-hak busy, hak-hak sekolah dan sebagainya buat anak-anak kita. Nah jadi statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo di forum Rakornas PKB beberapa waktu yang lalu itu bagi kami adalah hal yang biasa dan menegaskan kembali komitmen yang selama ini itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Jadi pertama tentu Pak Prabowo ingin memastikan pemerintahan beliau nanti itu menjadi pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Kemudian kedua kalau kita tarik ke konteks di Rakornas PKB yang lalu tentu Pak Prabowo ingin mewanti-wanti kepada seluruh calon menteri yang dikirimkan oleh partai politik supaya kemudian tidak dibebani oleh ketua umumnya untuk bertugas dalam tanda kutip mengumpulkan uang dari APBN. Agil mencari uang gitu ya. Ya kan karena selama ini kan itu menjadi kritik buah publik, kritik para pengamat, kritik para penggiat anti korupsi bahwasannya. Menteri itu seringkali menjadi ATM dalam ketanda kutip bagi partai politiknya untuk memastikan pendanaan partai. Nah itu yang saat ini diingatkan secara terang-benderang oleh Pak Prabowo. Sehingga para menteri itu bisa fokus bekerja afirmasinya terhadap kepentingan rakyat. Bagaimana kemudian agenda Indonesia yang lebih maju itu bisa terwujud. Ya kalau Anda istilahnya tadi ATM untuk partai politik, kalau saya ataupun publik biasanya menyebutnya sapi perah gitu. APBN ini jadi sapi perahnya partai politik. Jadi banyak sekali dikeruk gitu oleh oknum-oknum yang ditugaskan oleh partai politik di kabinet. Nah tadi juga Anda menyinggung soal narasi kebocoran. Saya sepakat karena sejak 2014 Pak Prabowo sangat konsisten dengan kebocoran, kalimat kebocoran atau kata kebocoran ini. Yang sebelumnya diasumsikan bahwa kebocoran itu dari pihak luar gitu ya, untuk pihak luar. Tapi ternyata dari dalam sendiri banyak kebocoran. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam penyeleksian Pak Prabowo untuk memilih menteri-menterinya ini, terlebih untuk tidak korupsi begitu ya. Saya melihat memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan penyeleksian menteri-menteri sebelumnya. Ini intens sekali dipanggil ke hambalang gitu ya. Lalu nanti juga kabarnya setelah dilantik akan ada penataran terlebih dahulu begitu ya, Bung Daniel? Ya, konsisten Pak Prabowo kan pada integritas yang sering saya sebutkan. Integritas, kemudian kompetensi, kemudian ketiga loyalitas. Mas, sehingga Pak Prabowo sekarang melakukan profiling dengan sangat ketat. Beliau punya mekanisme sendiri. Nah, kemudian nanti memang betul ada seperti pemantapan komitmen begitu setelah nanti pelantikan terhadap para menteri dan para wakil menteri. Oke, ini yang menjadi pembeda nanti dan semoga penyeleksian dan juga setelah dilantik nanti ada pemantapan ataupun istilahnya juga mungkin penataran atau apapun begitu ya. Ini bisa sangat-sangat menyeleksi orang-orang yang duduk di kabinet sehingga bisa menjalankan pemerintahan Pak Prabowo dengan baik. Saya ke Mas Rohman. Mas Rohman, analisis Anda pernyataan yang dinyatakan oleh Pak Prabowo di Rakornas PKB. Ini pernyataan yang tegas atau hanya normatif saja biasanya? Ya, kita apresiasi ya bahwa di awal masa pemerintahan sebelum beliau menjabat, Pak Prabowo menegaskan komitmen anti korupsinya. Namun tentu komitmen lisan tidak akan pernah cukup. Perlu dipindah lanjuti dalam bentuk komitmen kebijakan. Orang tidak akan takut melakukan korupsi hanya di peripidato. Tetapi memang pidato itu sendiri bisa menunjukkan alal yang baik. Nah, kebijakan seperti apa yang ditunggu sebagai bentuk komitmen anti korupsi? Maksud saya yang pertama adalah harus ada instrumen pemberantasan korupsi yang efektif. Ini sangat menentukan deteran efek. Kalau kita lihat dari sisi data ya, 2019 sampai 2024, itu pemberantasan korupsi mengalami penurunan yang sangat drastis. Ada banyak indikator, salah satunya bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi. IPK kita 2023 itu sama persis dengan 2014. Artinya selama 10 tahun terjadi stagnasi. Kenapa? Ada banyak pendapat. Salah satunya yang sangat kuat mengatakan bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang 19-2019, deteran efek KPK itu menjadi sangat kecil atau bahkan hampir hilang. Pejabat tidak lagi takut melakukan korupsi. Oleh karena itu, menurut saya, salah satu yang ditunggu oleh publik adalah komitmen Presiden terpilih Prabowo nanti yang pertama harus mengembalikan independensi KPK. Caranya seperti apa? Ya, kembali melakukan revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua adalah instrumen hukum yang dapat secara efektif mendukung pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi sudah mengirimkan surpres, surat Presiden mengenai RUU perampasan aset. Sampai sekarang mandek tidak dibahas oleh DPR. Tentu dengan koalisi yang sangat besar, Presiden terpilih Prabowo punya model politik yang sangat kuat untuk bisa mempercepat pembahasan RUU perampasan aset kejahatan ini. Tetapi memang RUU itu sendiri sampai sekarang menurut kami juga masih ada beberapa catatan. Ada dua yang paling penting agar itu tetap ada di dalam RUU ini, Mas Randi. Yang pertama adalah untuk kriminalisasi illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Yang kedua adalah unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Nah, kalau Indonesia punya instrumen yang dapat secara efektif melakukan pemberantasan korupsi, KPK-nya independen dan juga ada Undang-Undang Perampasan Aset, saya pikir itu bisa menjadi deteran efek yang efektif sehingga pejabat akan takut melakukan korupsi. Karena kan korupsi ini seperti tadi disampaikan, ini kan terkait dengan kanker yang ada di dalam kekuasaan itu sendiri. Bahkan para pelaku korupsi itu seakan-akan merasa dia punya dukungan. Dukungan dari apa? Dukungan dari penguasa tertinggi. Nah, kalau korupsi itu sebenarnya yang saya ingin ingatkan tidak hanya sekadar mencuri dari APBN atau APBD, tetapi juga trading in influence atau bahkan ngerima swap atau gratifikasi. Itu kan dua-duanya bukan dari keuangan negara. Jadi saya ingin katakan bahwa pidato presiden terkilih Prabowo itu bagus, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Saya berharap dalam 100 hari akan ada dua yang saya sebut tadi, RUU KPK dan yang itu adalah RUU Perampasan Hasil Kejahatan. Mas Randi. Baik. Lalu ini tadi kita juga bicara soal seleksi calon menteri yang seharusnya diberikan Prabowo untuk pembantu-pembantunya di kabinet nanti. Apakah sudah on the track Anda melihatnya atau masih harus ada yang perlu diperdalam lagi untuk menyeleksi menteri-menteri yang diawanti-wanti oleh Pak Prabowo ini? Jangan cari uang dari APBN begitu, Mas Rohman. Ya tentu rekam jijak itu sangat berpengaruh terhadap masa depan pelaksanaan tugas dan keunangan dari seorang pejabat gitu ya. Kalau orang yang terbiasa punya standar moral yang rusak, mudah menerima gratifikasi apalagi suap, itu pasti ke depan punya resiko yang jauh lebih tinggi untuk menjadi pelaku. Atau bahkan residivis itu kan adalah orang yang selalu melakukan pengulangan terhadap tindak pidana begitu. Orang yang pernah melakukan pelanggaran itu punya potensi melakukan pelanggaran lagi lebih besar daripada orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga menurut saya memang penelusuran rekam jejak terhadap calon-calon pejabat publik apalagi sekelas menteri ini sangat penting. Salah satu yang sangat penting sebagai instrumen adalah menurut saya dari sisi integritas. Apakah orang tersebut pernah punya cacat etik? Yang kedua apalagi dugaan pelanggaran hukum dalam bentuk tindak pidana, menerima suap, menerima gratifikasi. Nah itu kan sebenarnya nama-nama yang terkenal, itu publik tahu lah. Publik itu punya pengalaman bersinggungan dengan mereka. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang mudah menerima suap atau gratifikasi. Apalagi kan kita tahu ya, calon-calon pejabat publik itu mayoritas. Itu tidak lepas dari dunia usaha. Besok kita lihat coba, Presiden Prabowo akan mengisi berapa persen jajaran menterinya yang berasal dari dunia usaha yang kemudian juga menjadi seorang politisi. Itu kan orang-orang yang selama ini biasanya memang juga karena sistem itu tidak lepas dari urusan-urusan yang terkait dengan suap penyuap atau gratifikasi. Sehingga saya berharap betul kepada Presiden Terpilih Prabowo untuk memilih orang-orang yang tidak punya cacat rekam jejak dari sisi etika dan hukum. Kalau mereka punya cacat di masa lalu, maka akan menjadi sangat besar kemungkinannya mengulangi perbuatan. Yang kedua saya berharap dari sisi partai politik. Presiden Prabowo juga saya pikir bisa membuat kontrak kesepakatan dengan parpol-parpol pengusungnya. Yaitu ketika ada anggota partai politik yang menjabat sebagai menteri atau jabatan lain melakukan korupsi, maka semua menteri dari parpol yang sama harus dirasafel. Itu sebagai bentuk ancaman komitmen pemberantasan korupsi dari parpol dan dari Presiden Terpilih. Saya pikir itu akan bisa menaikkan deteran efek dari komitmen anti korupsi untuk kabinet ke depan. Kenapa? Karena memang biasanya menteri-menteri melakukan korupsi itu tidak lepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan untuk pendanaan parpol. Akan ada munas, akan ada mubes, akan ada kampanye gitu ya. Bahkan biasanya gitu ya, parpol-parpol ini juga meminta kepada calon-calon kepala daerah, kepada calon-calon anggota legislatif untuk setor. Jadi tidak hanya sekadar menteri-menterinya, kemarin Presiden Terpilih Prabowo juga mengatakan, jangan juga curi dari APBD begitu ya. Nah ini juga biasanya ada permintaan ketika kandidasi bayi. Mungkin ini relevan nanti di 2028, tetapi ini juga menjadi concern. Nah kalau kita lihat memang sebenarnya yang dipertegas itu tidak hanya sekadar komitmen personalnya, tetapi juga komitmen secara organisasi, yaitu parti politiknya. Ketika ada kadernya itu melakukan korupsi yang terkait dengan parpol, maka seluruh kader parpol tersebut kalau bisa dikeluarkan dari gerbong kekuasaan. Gagasan yang menarik. Ini gagasan yang menarik yang akan juga saya nanti tanyakan kepada Bung Daniel Anjar sebagai jurubicara Pak Prabowo. Tapi saya akan minta perspektif, kalau tadi perspektif soal kacamatannya dari hukum, saya akan minta perspektif dari seorang analis komunikasi politik. Dari kacamata komunikasi politik, Mas Umam, Anda melihat ini bisa benar-benar dipahami, didengar, diserap oleh partai politik atau jangan-jangan malah, ah ini dianggap angin halus saja gitu? Ya Mas Reddy, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tentu setiap kepemimpinan baru tentu memberikan harapan baru. Dan kita berharap tentu ini akan bukan hanya sekedar omon-omon saja, tetapi betul-betul kemudian memberikan impak secara public policy dan juga bagaimana laku pemerintahan baru nantinya. Tetapi memang terkait dengan konteks ini tidak mudah, karena bagaimanapun juga praktik korupsi baik dalam skala kecil atau petty corruption maupun yang kategorinya sangat besar, state capture corruption, memang cukup menggurita dan tadi disampaikan oleh Mas Zain Rahman, tren kalau misalnya kita cermati dengan menggunakan ukuran corruption perception index, itu mengalami proses reduksi dan juga pelemahan yang cukup signifikan. Dan ini secara materi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentu sangat relevan, bagaimana kemudian praktik-praktik yang kemudian dilakukan dalam konteks tata kelola pemerintahan itu justru tidak kontraproduktif terhadap apa yang menjadi agenda pemerintahan ke depan. Karena situasi fiskalnya memang betul-betul kurang optimal saat ini. Kalau misalnya kita proyeksikan untuk penerimaan negara sekitar 2.900 atau bahkan optimisnya sekitar 3.500 triliun, itu praktis 45 persennya itu sudah dipakai untuk membayar utang luar negeri. Kemudian nanti belum lagi katakanlah alokasi sekitar 20 persen untuk pendidikan, kemudian nanti yang lain belum lagi sekitar 26 persen, itu nanti harus dialokasikan untuk transfer ke daerah terkait dengan skema pemerintahan yang terdesentralisasi, maka sebenarnya ruang fiskal itu tidak banyak. Nah ini yang kemudian kalau misalnya pesan tentang kebocoran tadi disampaikan lagi, tentu sangat penting, tentu sangat relevan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pesan itu bukan sekedar omor-omor saja, tetapi betul-betul memberikan impak dalam konteks laku pemerintahan. Saya menggarisbawahi dalam konteks ini bukan semata-mata pada level pemerintahan pusat, karena kalau misalnya kemudian kita akumulasikan, dana negara yang dikelola oleh infrastruktur kekuasaan negara, itu di pusat relatif cukup berimbang dibanding dengan akumulasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah saat ini yang diharapkan desentralisasi, menghadirkan inovasi kebijakan di level daerah, menghadirkan local good governance, faktanya justru juga tidak memiliki sebuah skema inovasi yang memadai, tidak memiliki pengawasan yang memadai, dan APGAKUM, aparat penegak hukum kita, juga tidak memiliki jangkauan dan keberanian yang cukup memadai untuk menghandle, let's say 545, struktur kekuasaan di level daerah. Nah ini yang kemudian harus kita pahami, ada kompleksitas yang cukup serius dalam konteks struktur kekuasaan di Indonesia. Dan seorang pemimpin, APRAPO, bukan semata-mata nanti akan bertanggung jawab pada level pusat, antara pemerintah pusat, ada kementerian di sana, badan di sana, tetapi juga harus mampu mengorkestrasikan bagaimana pemerintahan daerah ke depan. Dan yang terpenting, kalau misalnya kita cermati, tren penurunan kualitas tata kelola pemerintahan atau dalam konteks ini adalah dalam agenda anti korupsi, ada semacam polarisasi, fokus dari anti korupsi kita di Indonesia. Praktis tidak ada sektor-sektor strategis yang dijadikan sebagai target island of integrity. Padahal dulu KPK sendiri itu membuat semacam rumusan strategic plan. Setidaknya fokusnya pada empat sumber kebocoran negara yang paling signifikan. Misalnya, pertama terkait dengan dana-dana negara, terkait dengan isu infrastruktur. Kemudian yang kedua terkait dengan isu pangan. Yang ketiga terkait dengan isu mining, pertambangan. Kemudian yang keempat terkait dengan politik dan pemerintahan. Dulu agenda itu dijadikan sebagai sebuah rujukan. Tapi per hari ini, atas nama memperkuat fungsi pencegahan, bahkan maka di level penindakan tidak banyak terjadi. Praktis hanya pada level mediocre kasus saja. Sementara kemudian dalam konteks pencegahan juga tidak banyak menunjukkan sebuah impact yang cukup signifikan. Dan ini bukan semata-mata hanya kerja KPK. Ini kerja semuanya. Jadi isu anti korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga seperti anti rasuah, seperti KPK. Tetapi juga semua aparat penegak hukum, Polri, kejaksaan, termasuk pada level irjen, kementerian, pada level daerah juga memiliki fungsi yang sama. Nah oleh karena itu, kompleksitas ini memang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi statement dari Pak Prabowo setidaknya menunjukkan ada komitmen, ada political will of the top political leader yang kita harapkan kemudian bisa menjadi sebuah power enforcing yang cukup kemadai ke depan. Oke, itu kan bagian dari komunikasi politik ya, begitu kira-kira Mas Umam. Tapi bicara dalam konteks komunikasi politik, ini kan selama ini praktik yang terjadi adalah ujung-ujungnya kekuasaan dan pembagian kue, pembagian kekuasaan dan pembagian kue begitu. Ini menjadi satu pragmatisme menjalani pemerintahan selama ini. Nah apakah pesan yang disampaikan Pak Prabowo ini juga bisa menepis pragmatisme itu? Atau ya memang ini pesan yang tegas, tapi saya balik lagi ke soal pragmatisme itu tadi. Pada praktiknya akan sangat lemah karena presiden, seorang presiden, seorang pemerintah itu juga butuh partai politik untuk menopang stabilitas pemerintahannya. Jangan dijawab dulu, tapi Mas Umam saya akan tanyakan ini setelah jadadi sampai Indonesia pagi. Sebelum saya lanjutkan perbincangan hari ini, saya akan membacakan pernyataan dari ekonom senior Sudrajat Jiwandono yang mengatakan yang dibutuhkan tim ekonomi, pemerintahan presiden Prabowo adalah orang-orang jujur. Ia yakin Prabowo akan memilih orang yang tepat dan tidak menjadi masalah jika pilihannya adalah profesional, partai politik, atau teknokrat. Sangat percaya kepada Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo, mesti memilih orang-orang yang tepat ya. Terutama untuk portfolio ekonomi, mesti orang yang bisa bertanggung jawab, orang jujur. Saat-saat ini sangat diperlukan kejujuran dari orang. Saya kira itu, saya percaya beliau akan melakukan pilihan yang tepat, meskipun kan calon-calonnya kan dari partai. Oke, kalau kata Pak Sudrajat, tadi butuh menteri yang jujur. Tapi tadi saya tanyakan dalam konteks komunikasi politik, Mas Umam. Kekuasaan dan pembagian kue ini sepertinya melekat dalam komunikasi politik. Seorang pemimpin di negara kita, seorang presiden kepada menteri-menterinya yang mayoritas biasanya memang dari partai politik. Dan ini dibutuhkan ketika seorang presiden membutuhkan stabilitas pemerintahannya. Bagaimana mengubah pragmatisme ini sebenarnya, Mas Umam? Ya, Mas Redi. Memang dalam konteks kekuasaan besar di level Indonesia, ada spektrum kepentingan yang sangat luas. Tidak mudah untuk kemudian memanage semua itu. Tetapi memang bagaimanapun juga, seorang pemimpin tentu berharap ada tim yang memang betul-betul bisa menjadi super tim. Yang dibekali bukan hanya kompetensi, kredibilitas, tetapi juga integritas. Nah, bicara integritas ini yang kemudian harus diterjemahkan dalam laku keseharian di level pemerintahan. Memang secara umum, praktik pragmatisme dalam pemerintahan memang menjadi sebuah laku lazim secara general. Karena bagaimanapun juga, biaya politik di Indonesia juga luar biasa. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu bukan semata-mata kesalahan dari partai politik saja. Tetapi juga bagaimana respon dari masyarakat secara umum dalam melihat, mencermati perkembangan situasi seperti itu. Kemudian bagaimana praktik yang terjadi terkait dengan konteks oligarki lokal yang semakin mengakar. Masyarakat juga cenderung permisif. Maka dalam konteks ini, ada satu hal yang kemudian harus dicermati kita bersama. Bahwa semua itu kemudian memang menjadi faktor-faktor pendorong yang kemudian memunculkan laku pragmatisme tadi itu. Belum lagi kita dihadapkan pada sebuah realitas bahwa pendanaan politik dalam konteks partai sendiri juga mengalami sebuah defisiensi yang harus diurai satu persatu. Wacana tentang perbaikan reformasi sistem pendanaan kepartai yang dari dulu juga sudah dimunculkan. Tetapi juga tidak mudah karena berbagai inisiatif termasuk reformasi birokrasi dengan salah satu komponennya misalnya menghadirkan remunerasi. Toh juga tidak bisa menjamin 100% bisa menghadirkan integritas. Tetapi setiap langkah perbaikan, kecil sedikit demi sedikit, tentu diharapkan bisa menjadi pemantik bagi spirit reformasi perbaikan ke depan. Nah ini yang kemudian betul-betul harus dipahami. Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew di Singapura, kemudian pada fase-fase awal Park Chung-hee di Korea Selatan, memang integritas dari para public officials yang ditunjuk dalam konteks nomenklatur kementerian, termasuk juga public office secara umum, betul-betul menjadi faktor yang sangat fundamental dalam menentukan bagaimana kemudian arah pembangunan sebuah negara. Baik, kalau gitu saya langsung ke Bung Daniel ini. Tadi berdasarkan diskusi kita hari ini dengan Mas Rohman juga, ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bung Daniel. Yang pertama tadi soal kontrak kesepakatan yang dikatakan kalau korupsi, partai politiknya korupsi ini bisa saja semua menterinya ditarik dari kabinet gitu, jatuh menterinya dicabut. Yang pertama, apakah itu memungkinkan untuk diwujudkan oleh Pak Prabowo? Dan yang satu, program 100 hari Pak Prabowo apakah juga mencantumkan soal perbaikan undang-undang KPK dan juga RUU perampasan aset? Bung Daniel silahkan. Pertama, tentu saya tidak bisa menjawab hal yang sangat teknis misalnya, apakah kebijakan model itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Kalau kemudian ada satu menteri dari partai politik atau dari non-partai politik yang korupsi, kemudian semuanya diberhentikan. Tapi yang jelas, yang bisa saya jawab adalah Pak Prabowo memiliki komitmen dan komitmen itu disampaikan secara terang, benderang kepada ketua umum partai politik. Artinya Pak Prabowo sudah melakukan early warning system terhadap semua kader partai yang akan berada di kabinet maupun partainya sendiri. Kemudian juga kepada kelompok-kelompok profesional yang lain. Dan Pak Prabowo kan sudah melakukan profiling sejak awal, artinya ketika partai politik mengajukan calonnya, Pak Prabowo tidak terima begitu saja, tapi juga melakukan profiling dan memastikan mereka punya integritas, kemudian kompetensi dan loyalitas. Kemudian kedua terkait dengan apakah nanti ke depan Pak Prabowo akan lebih tegas terkait dengan agenda-agenda anti korupsi. Itu dipastikan Pak Prabowo melakukan itu secara simultan, karena Pak Prabowo punya komitmen yang memang itu sudah menjadi sikap beliau sejak awal Mas Radhi, jadi saya yakin itu akan dilakukan. Jadi untuk perbaikan Undang-Undang KPK karena sekarang yang jadi concern adalah Undang-Undang KPK ini seolah melancarkan atau memudahkan orang-orang ataupun pihak-pihak melakukan praktik kurusi. Di nilainya seperti itu. Nah pun juga dengan ero perampasan aset yang dikatakan oleh Mas Rohman tadi, mandek gitu di DPR. Ini yang jadi komitmen Pak Prabowo, kedua hal ini akan menjadi masuk dalam program 100 hari Pak Prabowo itu sudah dipastikan oleh Bung Daniel tadi. Tapi dalam konteks komunikasi politik juga saya akan tanyakan Bung Daniel, kalau ini oke lah ini katakan warning yang tegas, warning yang keras gitu untuk partai politik. Tapi kan Pak Prabowo juga butuh partai politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, apalagi misinya Pak Prabowo ini merangkul semua untuk membangun bersama. Apakah misi ini dan juga warning yang tadi disampaikan bisa sama-sama berjalan? Ya tadi kan saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo tidak ingin memberikan cek kosong ketika minta menteri-menteri dari partai politik. Jadi Pak Prabowo berkeyakinan ini bisa berjalan bersama, artinya komitmen anti korupsi itu harus menjadi komitmen kepala negara dan kepala pemerintahan terlebih dahulu. Kemudian para menteri itu harus mengikuti komitmen yang serupa dan itu ditekankan oleh Pak Prabowo kepada semuanya. Jadi karena kepala pimpinannya itu adalah Pak Prabowo, Pak Prabowo tentu akan menunjukkan sikap itu secara terang kepada seluruh menterinya. Dan partai politik agaknya akan mengikuti apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo ya. Kalau kemudian tidak bisa mengikuti tentu Pak Prabowo punya mekanisme politik sendiri dan kemudian bisa bicara lagi dengan partai politik yang ada dan tentu untuk memastikan Indonesia lebih baik di lima tahun ke depan. Itu saja mas. Baik. Dari perspektif hukum Mas Rohman, kalau melihat pragmatisme yang biasanya terjadi dalam rezim pemerintahan sebelumnya begitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan seorang Prabowo Subianto? Apa saran Anda juga untuk seorang Prabowo Subianto sebagai presiden kita nanti untuk menghindari pragmatisme-pragmatisme politik yang bisa berujung pada kasus hukum terutama korupsi? Ya memang yang paling pertama dan utama adalah komitmen dari pemimpin tertinggi. Tetapi sekali lagi, saya sangat ingin presiden terpilih Prabowo ini sukses di dalam memimpin bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Nah, kita kalau membicarakan soal kemajuan bangsa, pembangunan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, itu punya prasyarat. Prasyaratnya adalah pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Nah, kalau komitmen lisan, Mas Daniel, kami sama sekali tidak mempertanyakan. Yang ingin publik dengar adalah, Mas Daniel mungkin bisa membantu agar publik bisa memahami akan dijalankan dengan cara seperti apa komitmen anti korupsi presiden terpilih Prabowo itu ke depan. Kalau tadi Mas Daniel menyatakan bahwa presiden terpilih Prabowo akan punya komitmen 100 hari untuk RU Perampasan ASA dan RU KPK, sepertinya tadi Mas Daniel tidak mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah, dari sisi penegakan hukum, ada problem serius selama 5 atau bahkan 10 tahun terakhir, yaitu hukum dijadikan sebagai alat kepentingan politik praktis. Bahkan presiden terpilih Prabowo dalam berbagai kesempatan itu sudah mengatakan, misalnya bahkan susah mencari kredit selama di luar pemerintahan, atau bahkan, oh begini caranya, begitu ya. Artinya, publik sangat berharap agar ke depan presiden terpilih Prabowo ini dapat melakukan reformasi di dunia penegakan hukum dengan mendasar. Kenapa? Karena sampai sekarang, indeks persepsi korupsi itu disumbang nilai buruknya, yang pertama adalah judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum, yang kedua adalah political corruption, korupsi di bidang politik. Dan kalau kita baca berbagai pendapat ekonom yang menghambat foreign direct investment, itu salah satunya adalah high cost economic, yang itu biasanya berupa red tape, adanya penghutan liar, adanya permintahan swap gratifikasi ketika mengajukan izin, ketika menjalankan bisnis, ketika diawasi, dan seterusnya. Sehingga, indeks persepsi korupsi itu harus diperbaiki dengan memperbaiki penegakan hukum. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah dengan melawan judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Caranya seperti apa? Sekali lagi, yang pertama dan utama adalah kembalikan independensi KPK, yang kedua, serahkan ero perampasan aset, yang ketiga, jalankan agenda reformasi penegakan hukum, mulai dari undang-undangnya. UHA kita itu tipenya adalah crime control model. Harus diseimbangkan dengan apa yang disebut sebagai due process of law untuk menghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban. Yang kedua, perbaiki lagi itu. Untuk aparat penegakan hukum, mulai dari rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, pembinaan, pengawasan, ya perbaiki kompolnas, komcak, perbaiki kekuasaan yang sangat besar di institusi penegak hukum kita dengan menyeimbangkan dengan pengawasan, perbaiki kesejahteraan. Nah kalau kesejahteraan biasanya Presiden Trebli Prabowo cukup semangat untuk membahasnya. Tetapi kan yang lain-lain ini masih menjadi PR yang harus diselesaikan ke depan. Sehingga mau saya, tidak mungkin ya bangsa Indonesia maju, ya sejahtera, adil, makmur, kalau aspek penegakan hukumnya tidak diperbaiki, pemberantasan korupsi tidak diseriusi. Nah sekali lagi Mas Daniel, yang ingin publik dengar termasuk saya khususnya adalah bagaimana dari sisi kebijakan itu akan dilakukan ke depan oleh Presiden Trebli Prabowo. Pastian. Kalau komitmennya kami sama sekali tidak ragukan. Kami dukung sepenuhnya komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo. Tetapi kan ke depan ini bagaimana cara menjalankannya gitu ya. Dan sekali lagi harus diingat bahwa korupsi itu adalah kanker yang itu musuh. Tetapi musuhnya bukan dari luar, musuhnya dari dalam kekuasaan itu sendiri. Itu tadi yang dimaksud oleh... Mungkin bukan dari partai di luar kekuasaan Mas Rendi ya. Bahkan mungkin dari dalam gerindra itu sendiri begitu ya. Edi Prabowo juga Menteri Kelautan Perikanan kemarin juga dari internal gerindra sendiri. Jadi ini memang menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Menghadapi kanker di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Itu tadi, tubuh kekuasaan itu perlu penangkal. Penangkalnya itu menurut saya yang kelembagaan anti korupsi yang efektif. Dan instrumen perundang-undangan yang dapat mencegah orang untuk melakukan korupsi dengan cara memberikan disinsentif yang besar. Kalau orang punya harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, disita untuk negara. Kalau orang punya penambahan harta yang tidak wajar, disita untuk negara. Itu yang ditunggu oleh publik. Ini yang ditunggu oleh publik. Hal-hal yang konkret yang bisa dilakukan seorang Prabowo Subianto sebagai presiden nanti untuk sama-sama memiliki concern khusus terhadap korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia. Terakhir, Mas Umam. Tadi saya menyimak, kita juga sudah menyimak pernyataan ekonomi senior, Pak Sudrajat Jiwandono. Katanya kalau mau punya pemerintahan yang bersih ya menteri. Menterinya harus jujur, harus punya menteri yang jujur. Nah, dalam konteks penyeleksian menteri yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Mulai dari setelah terpilih sampai tidak dilantik. Ini kan prosesnya berjalan terus. Nah, Anda optimistis Pak Prabowo bisa mendapatkan menteri yang jujur nanti? Ya, dalam situasi ini semua diharapkan bisa bersikap optimis, Mas Reddy. Karena kalau misal... Termasuk saya. Tetapi begini, bahwa kemudian optimisme itu memang betul harus di-breakdown supaya kemudian menjadi optimisme yang terukur. Bukan optimisme yang asal semangat, asal optimis, tetapi tidak didasarkan pada track record, pada rekap jejak dari seorang tokoh yang akan dipercaya memimpin sebuah romenklatur kekuasaan apapun itu nama kementeriannya. Nah, menurut informasi spekulatif yang saya terima misalnya, Pak Prabowo juga sudah memiliki sains, barangkali juga informasi dari lingkar dekatnya untuk menyeleksi nama-nama yang akan dipercaya itu. Ada beberapa nama yang menurut informasi spekulatif dikategorikan, kurang begitu amanah dalam mengelola keuangan. Katanya, kemudian Pak Prabowo secara pribadi mengkat itu. Artinya bahwa komitmen itu di level fase awal sudah ada. Nah, tinggal kemudian bagaimana diterjemahkan dalam spektrum yang lebih luas. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Dan, jujur di Indonesia itu bukan menjadi sebuah jaminan keselamatan. Banyak orang jujur, tetapi juga yang jujur tidak sedikit yang hancur. Jujur tetapi kemudian menjadi tumbal dari sebuah bentuk. Jujur malah tersingkir begitu ya? Yang jujur tersingkir tidak sedikit. Nah, ini yang kemudian menjadi concern. Bagaimana kemudian netralitas, independensi dari penegak hukum yang ada di sekitar kita. Bukan hanya KPK, bagaimana kemudian kejaksaan agung. Bagaimana juga dengan Polri. Informasi-informasi spekulatif yang berkembang selama ini. Ada penegak hukum datang kepada elit partai politik tertentu, menyodorkan seprindik, kemudian memberikan ancaman-ancaman politik dan sebagainya. Semua itu kalau misalnya memang benar. Tentu ini spekulatif. Tidak ada yang bisa mengonfirmasi itu. Tapi kalau misalnya laku itu benar. Maka kejujuran bukan menjadi sebuah prasyarat utama. Tetapi juga kita harus bisa memastikan dengan kekuasaan besar yang dipegang oleh Presiden. Karena Presiden adalah panglima tertinggi dalam akindah pemberangasan korupsi. Maka yang bisa dilakukan adalah memberikan penguatan kepada lembaga anti korupsi. Memberikan perlindungan kepada lembaga anti korupsi. Termasuk juga meningkatkan profesionalitas, independensi, dan netralitas dari lembaga itu. Jangan sampai misalnya satu partai ada salah satu dari anggotanya kemudian melakukan praktik korupsi yang lain kemudian harus mundur. Tadi sama. Kalau misalnya kemudian yang melakukan itu dari ruling power, dari ruling party. Bagaimana? Apakah kemudian partai dari pengusung misalnya, atau bahkan partai inti dari Presiden sendiri harus mundur. Tentu dalam konteks regulasi politik menjadi agak problematik di sana. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi praktik semacam ini yang harus kita breakdown. Tentu backup dari kalangan masyarakat sipil juga harus didengar. Saya berharap tidak ada lagi gap, tidak ada lagi jarak antara istana dengan civil society. Maka istana harus mendengar dengan baik saran, masukan, kritik dari masyarakat sipil. Bukan justru masyarakat sipilnya disadat. Bukan justru masyarakat sipilnya dikriminalisasi. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran yang sangat baik dalam beberapa momentum terakhir ini. Supaya kemudian konsolidasi demokrasi ke depan. Betul-betul menghadirkan efek pemberantasan korupsi yang efektif. Dan impaknya adalah hadirnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntab. Mas Randy, saya sedikit. Silahkan singkat, Bung Daniel. Pertama begini, kami berkeyakinan bahwasannya salah satu agenda penting pemberantasan korupsi pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari komitmen yang jelas dan terang dari kepala negara dalam hal ini kepala pemerintahan. Dan Pak Prabowo tentu akan menunjukkan hal tersebut secara terang. Dan itu selama ini menjadi agenda kepemimpinan beliau. Kemudian kedua, tentu untuk penguatan secara operasionalistik misalnya, kita tidak hanya ingin menguatkan KPK, tapi juga ingin menguatkan fungsi-fungsi kepolisian, fungsi-fungsi kejaksaan, dan aparatur hukum lainnya. Nah, Pak Prabowo terus terang, memang memulai pendekatan agenda pemberantasan korupsi, agenda memperkuat integritas aparatur, itu tentu dengan sistem yang sering beliau sebut sebagai reward and punishment. Nah, ini Pak Prabowo sedang memberikan reward kepada aparatur hukum. Ini gaji pendapatan aparatur hukum akan diperbaiki. Tapi kemudian, jangan lupa setelah ini, setelah pendapatan atau gaji lebih baik, maka kalau Anda macam-macam, maka hukumannya akan sangat berat. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Dan mudah-mudahan rakyat Indonesia dan semuanya bisa mendukung penuh, dan kita doakan Pak Prabowo bisa melakukannya dengan baik. Dan tentu ini tidak mudah, tapi a billion step begin with one step. Ini one step yang positif. Oke, jangan sampai juga yang jujur tersingkir karena membahayakan posisi yang tidak jujur, itu tadi. Nah, yang jadi poin utama pembicaraan kita pagi hari ini adalah juga, membangun optimisme itu dapat diyakini oleh kita semua ketika ada hal-hal yang konkret diwujudkan oleh seorang pemimpin, termasuk nanti presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto. Kita semua masih optimistis hingga saat ini karena Pak Prabowo adalah menjadi gerbang baru, jadi presiden baru yang diharapkan mampu mewujudkan harapan-harapan yang sudah digantungkan oleh masyarakat dan pemilih Pak Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Baik, terima kasih. Juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak, peneliti Bukat UGM Zainur Rahman, dan analis politik Universitas Paramadinas, kemudian Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hawirul Umam, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu, sampai jumpa lagi. Terima kasih.